Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia sebagaimana teman-teman kita lihat bersama tadi jurubicara pemerintah telah menyampaikan ada penambahan kasus baru hari ini dan kalau kita lihat di kompas teman-teman hari ini ada penambahan 214 kasus dan kalau kita lihat secara keseluruhan yang sudah terkonfirmasi itu jumlahnya adalah 9.096 hari ini teman-teman kalau kemarin itu masih 8.800 sekian hari ini sudah menyentuh angka 9.096 nah teman-teman kalau kita lihat yang dirawat ini ada 7.100 lawan puluh meninggal 765 dan yang sembuh 1.151 jadi kalau kita ikuti data ini teman-teman mulai disampaikan pemerintah itu kan 2 Maret 2020 dan hari ini sudah masuk di bulan April total yang sudah terkonfirmasi sejak bulan Maret sampai April ini adalah 9.096 nah teman-teman kalau kita lihat sebaran di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia kita ambil saja yang besar-besar teman-teman pertama DKI Jakarta ini 3.869 Jawa Barat 951 Jawa Timur 796 dan Jawa Tengah 666 ini teman-teman 4 provinsi yang angkanya cukup besar nah teman-teman kalau kita melihat data ini maka kita ingat pesan dari pemerintah untuk menangani kasus virus corona untuk menangani penyebaran virus corona ini tidak bisa sendiri-sendiri tetapi kita diminta untuk gotong royong bersama antar masyarakat kemudian dengan pemerintah-pemerintah dengan rakyatnya ini bekerjasama dalam memutus mata rantai perkembangan virus corona karena tidak bisa kita berjalan sendiri harus integrasi antar pemerintah dan masyarakatnya nah teman-teman terkait dengan pandemi virus corona ini banyak orang yang mengatakan banyak orang yang mempertanyakan kapan penyebaran virus corona ini akan selesai jadi banyak orang yang menanyakan itu karena memang sudah jenuh sudah capek dengan berita-berita yang setiap hari disampaikan terkait virus corona belum lagi masyarakat harus melakukan social distancing physical distancing kemudian kalau keluar rumah ini memakai masker kemudian menghindari pertemuan-pertemuan yang jumlahnya sangat banyak ini masyarakat sudah jenuh ingin kembali seperti yang dulu-dulu kembali hidup normal kapan itu terjadi jadi ini harapan masyarakat ingin kembali seperti sedia kalah nah teman-teman terkait pertanyaan dari masyarakat mengenai kapan berakhir virus corona di Indonesia ini ini ada jawaban teman-teman bahwa sebuah riset ini yang dilangsir dari CNBC Indonesia mengatakan riset terbaru corona di Indonesia diprediksi berakhir 6 Juni ini riset sekaligus ini sebuah prediksi teman-teman coba kita baca di bawah Universitas Teknologi dan Desain Singapura SUTD memprediksi penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia akan berakhir 6 Juni 2020 dimana 97% kasus sudah selesai ini prediksi teman-teman dari SUTD yang mengatakan virus corona akan berakhir 6 Juni 2020 ini berdasarkan riset yang ia lakukan jadi tidak apa-apa sebenarnya teman-teman membuat riset membuat analisa karena ini hanya sebuah prediksi prediksi itu boleh benar dan boleh meleset namanya prediksi prediksi itu kan sesuatu yang akan datang apa yang terjadi yang akan datang itu dihitung dari sekarang itu dilakukan riset dari sekarang untuk membuat prediksi ini SUTD menggunakan data hingga 25 April 2020 penelitian ini menggunakan model SIR susceptible recover yang diregresikan dengan data berbagai negara untuk memperkirakan kurva siklus hidup pandemi dan memperkirakan kapan pandemi tersebut akan berakhir di masing-masing negara itu teman-teman intinya dari SUTD ini mengatakan virus corona di Indonesia akan berakhir 6 Juni 2020 ini masih bulan April Mei Juni berarti kurang 2 bulan lebih 2 bulan setengah lebih ini menurut dari data SUTD akan berakhir 6 Juni 2020 sekali lagi teman-teman ini sebuah prediksi prediksi boleh benar dan boleh salah kemudian kita lihat lagi teman-teman pernyataan dari Pak Jokowi ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat kapan terakhir penyebaran virus corona di Indonesia ini dilangsir dari suara.com teman-teman ini Jokowi berjanji masyarakat bisa kembali hidup normal pada bulan Juli 2020 jadi kalau SUTD tadi mengatakan akan berakhir 6 Juni tapi Pak Jokowi ini mengatakan mundur pada bulan Juli 2020 ini masyarakat akan kembali normal lalu apa yang ditawarkan Pak Jokowi sehingga beliau bisa memprediksi dan bisa memberikan janji kepada masyarakat masyarakat akan hidup normal pada bulan Juli 2020 kalau ini bisa terjadi janji ini maka masyarakat akan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah bisa mengendalikan penyebaran virus corona pada bulan Juli 2020 kita lihat teman-teman berita terkait janji Pak Jokowi Jokowi berjanji kehidupan masyarakat akan kembali normal pada bulan Juli 2020 setelah diantam wabah virus corona COVID-19 untuk itu Jokowi bakal menggelar tes cepat virus corona secara massal pada bulan April hingga Mei hal ini dikatakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Doni Monardo selesai rapat internal bersama Presiden Jokowi melalui konferensi video Senin 27 April 2020 Presiden Jokowi menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita melakukan tes masyarakat pada bulan April dan bulan Mei ini dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat ujar Doni itu teman-teman prediksi juga menurut saya dari Pak Jokowi karena sesuatu yang akan datang ini kan belum pasti tetapi Pak Jokowi berjanji masyarakat bisa kembali hidup normal pada bulan Juni 2020 ukurannya apa? ukurannya menurut Pak Jokowi adalah dengan melakukan tes massal pada bulan Mei dan Juni dengan tes massal itu nanti akan didapatkan sebuah data real jadi dari data itu nanti akan bisa diketahui mana yang terkonfirmasi mana yang terinfeksi mana yang sehat mana yang ODP dan lain-lain artinya data itu akan bisa dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ini karena dengan data apa yang akan dilakukan Pak Jokowi dengan rapid test itu ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk melakukan tindakan kesihatan secara seksama secara real dan fokus karena memang sudah ada datanya datanya dari rapid test tadi dan kalau kita melihat keberhasilan negara-negara yang lain memang rapid test ini menjadi andalan karena dengan rapid test dengan tes massal ini akan diketahui siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit dari situ nanti akan sangat mudah dicari solusinya dengan cara isolasi karantina dengan pengobatan dan lain-lain ini akan ditemukan jalan keluarnya tapi sekali lagi teman-teman ini juga masih janji ini sebuah prediksi benar atau tidak pada bulan Juli nanti masyarakat akan hidup kembali normal dan teman-teman saya juga masih menyimpan satu video terkait kapan pandemi virus corona ini berakhir ini disampaikan oleh kepala gugus tugas percepatan covid-19 Donny Monardo kita lihat videonya teman-teman jadikanlah bulan sutri ramadhan 1441 hijriah ini sebagai momen untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 kita harus meningkatkan disiplin pribadi dan meningkatkan kesadaran kolektif serta bergotong royong untuk memutus mata rantai penularan cepat atau lambatnya pandemi covid-19 ini tergantung dari tingkat kepatuan kita dalam melaksanakan protokol kesehatan semakin disiplin semakin cepat wabah berakhir nah itulah teman-teman yang disampaikan oleh kepala gugus tugas penanganan percepatan virus corona yang dia juga mengatakan kapan selesainya virus corona yang ada di Indonesia ini beliau mengatakan tergantung kepada kita teman-teman tergantung kedisiplinan kita tergantung kepatuan kita kepada protokol kesehatan yang sudah dihitungkan oleh pemerintah jadi ini maksudnya meminta masyarakat untuk patuh disiplin dan mengikuti anjuran protokol kesehatan yang dari pemerintah itu jawaban kapan virus corona di Indonesia akan berakhir semua tergantung kita jadi menurut saya teman-teman apa yang disampaikan oleh Donny Monardo ada benarnya bahwa kita memang harus disiplin kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditapkan pemerintah karena dengan cara itu maka ini akan mempercepat selesainya COVID-19 di Indonesia jadi ini teman-teman dari prediksi-prediksi tadi ini disimpulkan kembali kepada diri kita sendiri kapan kita akan mengakhiri penyebaran virus corona itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati